Hai aku enggak kamunya biasanya enggak loh aku bingung Bang kotak lagi makan apa masih ada ya Tuhan masih masih punya Yes ya gue cuman mengasihkan lu doang gue belum makan minta lagi lah ya udah terluka kasih Allah lu nggak usah minta juga gua kasih eh ada-ada Ayu Ayu janet Ma Ayu ada-ada pocong di sini pocong coy enggak itu kembaran aku tahu kau menghina Ayu ya aku jambak kau mau mau dijambak sama coba aku naikin maka Ayu coba dia mereka dia kayaknya belum make up-an berdempul deh dia itu kalau mau kalau mau naik itu make up-an harus dibuol banget karena karena apa itu itu Mami 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 Mug Silda you don't remember ada sulit lagi di luar sayang Oh lagi di luar dia aku ngasih kue lapik itu kau makannya kayak begitu dimarahin kamu dimarahin no 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 kemana lagi sih aku baru jalan pagi tadi Yoke kakek potil udah diajarin bahasa Indonesia enggak enggak ajarin tapi anaknya dia yang besar kayaknya ya pintar kan yang kedua kayaknya belum nggak bisa ya kedua ketiga nggak bisa Iya saya tapi anakku tuh berlih bawah kotanya si Yoke dia nggak ngomong orangnya diem Iya aku jadi malu anakmu si Yoke datang Hai gitu kan Aik Iko ke apa ada punya kepo gitu kan pas dia tanahku masa langsung dia diem aku ya lihat lu aja diem ya gue lihat tuan rumahnya kalau tuan rumahnya pencicilan ya abis lain cerita tapi kalau ada aku aku ini nggak enggak terlalu ini kayak cacung kepanasan eh ada-ada-ada kajena kuet tahu dia naik nggak padahal tapi kadang-kadang eh ig-nya rada aneh pas gua naik keluar dan naik kemaulan kadang-kadang mental sendiri kok bisa ya kayaknya kau kau Ratu Bennett deh kalau aku kena Bennett bener-bener sampai gak aktif anjir tapi Tilda aktif-aktif banget aku sampai enggak punya tenaga lagi kalau sore itu udah enggak punya tenaga capek aku Tilda umur dua cep kebayangin dokternya gue punya anak tahun depan coy kita kita anak tabung iya bayi tabung bayi tabung siapa yang hamil ayarlah eh bayarnya paling 200 ribu dolar enggak sampai temen aku yang dia nyari telurnya yang mahal kali nggak tahu enggak paling karena suramsi juga ada suramsi cover ya udah kan anak gue cantik-cantik tuh aku kan enggak oplas lima telur gue enggak ntar minta balik lagi telurnya nggak mau enggak kalau itu anak gue enggak ada manusia yang ikhlas di dunia ini itu gua nyalah ntar diungkit-ungkit nggak nggak mau gua pikir gua ngukit orangnya ikhlas sekarang kau manis-manis kalau lagi gilanya keluar enggak manusia itu harus ikhlas belajar ikhlas tapi kalau ambil telur itu sakit kalau ambil telur sakit dimasukin jarum panjang enggak kau enggak tahu ya pengambilan telur enggak tahu oh berarti ditaruhin gitu ya punya aku iya kalau kau mau donasi telur kan ayo terus dimasukin apa dimasukin tube enggak ah sakit enggak mau enggak gitu kali prosesnya nah aku lihat youtube lah aku kena mental tadi yang tangan aku enggak tahu enggak ngerti aku tiba-tiba dipunya aku apanya itu live aku enggak ngerti private video call kayaknya enggak ah guys dari dari waktu ini aku tidak mau lagi berteman sama kepo ya jam kan kalau aku bertemu sama kepo berarti dia yang nyari-nyari aku aku tidak mau nyari-nyari dia yakin enggak oh iya kau ada baju kau ada baju kayaknya dia aku nanti kan kau beliin aku baju ulang tahun ya aku beli bajuin dia terus terus ngomong lagi enggak aku mau lagi di youtube lah nanti pokoknya ini kacori dia bilang gue yanti yanto mampus gue mau goblok lu kalau mal lu kalau siang yanto kalau malam yanti siapa yang bilang kemarin ya di live aku ya kayaknya ngomong gitu deh karena kan setiap kali live kan lu seksi-seksi tiba-tiba gue dateng hahaha di ben mau DM udah aku DM udah aku ini enggak ada DM mana yuyuk kau mau DM mami kepo aku hajar lah jadilah suamimu pulang hari Rabu Rabu atau Kamis deh karena dia belum beli itu Kamis aku juga malam sih Kamis malam baru pulang malah oh iya Kamis malam ya iya kayak terus Jumat Jumatnya laki aku datang tanggal 17 kau datang disini hari Kamis dia nyetir apa dia naik pesawat terbang lah aku tes aku tes-tes dulu pertama kali datang dia ngajak aku makan ya kan dia bayarin di Japanese Food dua kali aku ajak dia makan Indonesia kan biar aku tahu selera dia kayak gimana kan aku yang bayarin enggak apa-apa karena aku pengen pengen dia tahu juga aku punya duit enggak sih iya terus ketiga aku suruh dia datang suruh bayar hotel karena aku pengen peluk-pelukan dan dibayarin sama dia oh itu kemarin iya minggu kemarin yang di Orange County yang di LA lu kenal dia dari mana dari aplikasi terus yang keempat aku bilang aku ulang tahun minggu depan kau mau ke San Francisco eh dia booking ya kan berarti serius dong laki-laki mana mana ada sih yang gak serius kalau main-main doang kalau misalnya pengen cuma main-main doang ya ngapain dia sampai jauh-jauh ke San Francisco kalau ada maunya pastilah buat laki itu kalau ada maunya aja tapi kalau udah bosan belum buang ya belum kayak obok-obok gitu ya kayak suara air gitu bergantung apa yang dimainin kalau misalnya gendang ya kalau suling ya beda lagi lah sayang disitu lah sampai kan harus test drive dulu kan gimana sedotannya eh ternyata sedotannya dia lebih enak dari sedotan aku iyalah gimana sih itu rasanya gimana sih oh yang kau pake itu gak yang itu-itu yang enggak lah enggak lah enggak enggak kenapa yang pake pake itu yang nyinyo-nyinyo ya itu mah kan buat temong buat laki bukan buat laki gue oh aku pikir itu punya kamu kok kasih pake ke lakimu iya aku sama kepot tuh kayak kalau ngobrol tuh kayak begini aja kayak lagi bici ya kalian ya ah emang kayak gini kita ngomongnya begini kalau ini kalau yang lain-lain kan udah lah gak usah ngomong-ngomong itu kan kemarin aku telepon dia dimana itu kita teleponan di IG ya apa di WA di WA iya kayaknya IG deh IG kayaknya IG tebak Kiki The Potters loh wow hai kakak Kiki lu anjir ada teman ibuasa dimatiin pula gak ngisir juga aku ngisir dulu deh cantik lah liat iya aslinya cantik kaki pop cantik lah orang apa eh kue lapisnya kok udah makan lanjutnya ya belum kue lapis lu udah makan waktu lupas gak ngerti gua tervisor sudah berapa lama kok kerja kelompok yuk katanya tuh tergantung lah tergantung panggilan kalau bagilah dan tergantung temen kelompoknya juga kalau temen kelompoknya ada yang cucuk iya kalau kerja kelompok juga bagus biar cepet selesai gitu loh iya cepet selesai dan kita kayak sambil have fun gitu makanya gua sambil dia ha 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 saya ngakak-ngakaknya karena kan gua ngeliat dia hu 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 jadi gua gak gak udah tahan gitu loh dari dari ekspresi kan tadinya gua cuma mau nahan ketawa terus masuk bocok gua sama dia itu paling temen yang bisa berengakak sampai baru sakit karena sama-sama ngerti gitu loh tapi aku lihat orangnya baik orangnya gak jaim ya biasanya kan jaim kan tapi dia kayaknya baik tapi juga kau tau gak kalau disini kalau ada pare gitu kan mereka punya itu umur tau gak jadi jadi anakku tuh pernah kesana kan terus ke kayak pergi ke apartemennya temennya aku temennya anakku itu terus mereka lagi 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 party tapi party biasa makan-makan gitu nah dibawa apartemen itu ada di publik gitu bukan hanya hari itu aja person street fair iya kok bisa ya dari blok sana sama blok situ dia ditutup jadi udah gitu lu pernah gak sih kesana kayak gitu-gitu cuma ngeliat juga aspek sama sama iya kan gitu kan nah aku aku bilang aku bilang sama si kakak terus bagaimana ada gak polisi stop mereka enggak lah orang itu kan pare gitu gak bisa lah kan bebas jadi kalau kalian tau gak disini tuh biasanya gitu jadi kita disini tuh udah terbiasa liat begitu guys gak gak kayak iya langsung ketau ketau gak biasa aja karena udah terbiasa tapi hanya sebagian aja gak sampai kesana iya di ujung di ujung di ujung dekat golden gate bridge bisa liat golden gate bridge dari situ bagus tempatnya iya iya pegangnya aku bawa bentar aku bawa lakiku kesana gimana beker beach iya kan aku dari fort mason dari jam 1 sampai jam 4 kayaknya paginya aku jalan dulu golden gate biar lapar gitu jam 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 11 lu kesana panas banget gak ya kayaknya panas iya kayaknya panas satu sih itunya ada jam-jam jam 1 jam 4 jam 11 sampai jam berapa gitu itu maksud aku paham gak jadi mereka buatnya acara tuh dari jam sekian jam sekian jam sekian jam sekian jadi orang yang masuk yang dari jam 11 sampai jam 4 tuh sudah selesai lu pulang lu balik terus ada lagi jam 4 sampai jam sekian kan gila 20 dolar ih mahal banget satu hari we spend it for what tiketnya hampir 50 dolar 2 orang parkirnya 16 dolar 16 dolar lu parkir di parkingnya di sana di luar baru lu masuk lu jalan terasok 16 dolar sampai jalan lagi mana lu pernah gak ke formation oh iya iya it's a public place anywhere right iya makanya lu parkirnya di luar ya baru lu masuk di lapangan itu loh bukan lapangan di lapangan di samping tapi kan di sekitar itu kan ada kalau misalnya gak penuh hari sabtu lihat dong pantainya nanti aja aku kasih lihat mungkin karena kan besok hari lusa lusa hari ibu ya di amerika jadi aku diajak jalan-jalan sama iparku itu biasa kalau hari ibu aku diajak sama keluarga aku jalan-jalan aku seperti the queen kalau hari ibu bentar pun aku jadi ibu sudah halo mami saya mami iya iya jadi lu ke pantai dulu pagi-pagi misalnya sudahnya sudah capek ya gak sih sesudah keluar sudah capek kan iya sudah capek banyak makanan disitu sayang tapi aku gak tahu makanan siapa yang masak aku gak tahu gabby dimana kak dimana gabby ya dimana gabby kampungnya lagi ngurusin bisnisnya tadi kamen udah telepon tadi udah telepon si mak bulan oh yaudah kalian kalau udah tahu di kampung yaudah di kampung iya lagi nanti nanti aku live mungkin aku ke san francisco ke san francisco ke pak beker beach sama anak aku untuk kasih lihat deh dimana bagus sempatnya aku aja suka tapi si yuki kayaknya gak suka deh lebih mending ocean beach daripada beker beach kenapa luas maksud kau lebih luas dan langsung pantai kalau itu kan harus jalan dulu kan gue gue tau maksud Allah lu gak mau turun 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 bukit kan gue tau gue tau dia 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 gak mau karena turun di bukit turun turun jadi dia gak mau naik dia mau di ocean beach itu cuma parkir jalan cuma gak sampai 50 meter ke pantai aku tau dia aku tau dia gak mau jalan sama aku coba ayo kita jogging mana mana aku bawa dia ke itu gak mau dia dia gak mau dia gak mau dia bohong kalau dia mau ke beker bisa mau kalau turun boleh lah yuk kamu mau turun ke beker bis ku jamin ya langsung langsung lutut kode kode kan ada yang parkir yang deket itu loh kalau gak penuh ya kalau gak penuh jangan mengharapkan parkiran disitu penuh kok parkir di atas di bukit baru kok turun itu itu berapa 100 mungkin 100 kali ya anak tangga mor baruh tanda tidak teman teman seumuran sekakepo tilda atau sekolah maksudnya apa tilda gak ada temannya sebelum sekolah kan dia tempo teman seumuran kakepo oh teman seumuran oh gak ada tetangga atau apa kan teman-teman yang kakepo gak ada yang punya anak-anak seumur gitu kan udah SMP disini kan kebanyakan udah SMP anaknya kakepo udah 20 lebih 23 sebenarnya kayak anak lu punya anak lagi ya kan lu harusnya ini cucu lu iya kalau di Indonesia kan anak-anak seumur anakku kan udah punya anak iya tapi belum kubilang sama anakku kau usah minyak tinggal disini jangan dulu kau menikah sekolah dulu, jadi itu fokusnya sekolah bagus lah iya, dia sebutnya sekolah Cuna namanya ya apa Cuna? mulai lagi kan mulai lagi kan iya yang live siapa yang ditanya siapa biarlah terus gimana ceritanya lu bawa dia ke rumah sakit hospital tadi jam 5 pagi jam 5 pagi kesana dia udah udah nervous segala macam lu bilang gak usah nervous lu tuh cuma plastik surgery apa facial bukan facial apa sih namanya ya bukan surgery organ gitu loh kan kosmetik kosmetik kan enggak walaupun walaupun banyak gitu kan dibetot sana dibetot sini tulang dikikis cuman enggak bukannya kotak dibelah atau cuma ditarik cuma ditarik dikikis enggak ininya ininya dibuka begitu ya iya baru dikikis kebelakang kebelakang maksudnya kebelakang di mana buka iya tapi ininya kan kalau gini gimana dikikis jadi semuanya dibuka enggak disini oh basahnya disini terus kikis dari dalmud katanya dari dalmud dirobeknya biar enggak enggak itu dengannya aja udah serem tapi kan tidur kan ini komentar emang cuma komentar kita sendiri iya enggak usah dibaca juga kali kita lagi ngomong apa terus nanti dia tiga terus dia udah kapan dia keluar nanti jam lima sore tinggal di hospital tinggal di hospital sehari dua hari oh abis itu pulang kalau dia sih mintanya tiga hari baru lu jenguk apa lu jenguk ada juga gue jenguk udah mukanya lagi lagi operasi lagi proses nanti lu foto ya janganlah lu kira muka gue weh serem enggak lu enggak lu enggak usah ini juga kali tapi kalau menekannya udah ada itu sumpah gue cuma pengen lihat doang kayak gimana tapi diperban pasti ya ketutupan ya enggak apa-apa pas udah udah di coverin baru kelihatan staple-staple-nya sekarang diperban lah kalau enggak berdarah kemana-mana kamila masuk kamila masuk yang udah dioperasi 100 kali itu ngeri kali loh kamila itu kalau diginiin disini dimasukin udah pernah takut takut udah pernah biarlah mukaku kayak begini enggak apa-apa mukaku mirip kamila tuh udah pernah nyoba suara ikan pauk